Pemirsa pada Jumat 1 Juli 2022, peletakan batu pertama tanda dimulainya revitalisasi pemukiman warga Gembrong dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedat. Pemukiman ini dibangun di atas bekas pemukiman warga yang dilalap api saat terjadi kebakaran pasar Gembrong pada 24 April 2022 lalu. Jumat 1 Juli 2022, peletakan batu pertama tanda dimulainya revitalisasi pemukiman warga Gembrong dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pemukiman ini dibangun di atas bekas pemukiman warga yang dilalap api saat terjadi kebakaran pasar Gembrong pada 24 April 2022 lalu. Anies mengatakan pembangunan kembali pemukiman warga korban kebakaran pasar Gembrong akan mengusung konsep kunian daerah di tepian air atau Waterfront City. Dari informasi yang diterima, Kampung Gembira Gerbong tak hanya membangun pemukiman warga, namun juga akan dibangun ruang terbuka ramah anak hingga lanjut usia. Kampung ini dirancang menjadi kampung yang terintegrasi. Sebanyak 136 unit rumah yang menjadi korban kebakaran pasar Gembrong akan kembali dibangun dan direvitalisasi dan ditargetkan rampung pada September mendatang. Anies menyebutkan pembangunan permukiman warga pasar Gembrong tersebut menerlan biaya hingga 7,6 miliar rupiah dengan sumber anggaran dari Basnas Basis Jakarta. Anies berharap pembangunan Kampung Gembira Gembrong dapat berjalan sesuai rencana dan kembali menggerakkan perekonomian masyarakat. Kita tinggal bersama dan dengan begitu nantinya kampung ini bisa menjadi salah satu contoh. Kampung dibangun baru, kalau bahasa Inggris namanya waterfront, kelihatan menghadap ke arah laut, air, airnya air sungai. Dari Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, tim Liputan Madu TV mewartakan. Pembangunan bukan segera tempat untuk tinggal bagi tiap.